Halo teman-teman kembali lagi dengan saya ya disini saya akan menjelaskan atau mengunboxing atau mereview juga ya disini ada laslakoni 450 Watt ini baru aja beli ya saya beli di online dengan harga Rp470.000 ini ada kabel disini ada dua kabel yang satu ada kabel negatif dan yang satu kabel positif ya Hai ini kita bisa buka ini ada apa ya gegang topeng dan ini ada sikat-sikat sama kawat dan ini adalah buat helm atau topeng ya kaca buat topeng dan yang ini ini adalah topengnya kayak gini bentuknya ini dari plastik ya plastik biasa dan ini adalah lasnya sendiri ini bisa lihat sendiri seperti ini ini beratnya sekitar 6 kg ya Hai dan ini disini ada spesifikasinya kalian bisa lihat dan baca Hai ini adalah yang basic ya untuk ampere nya yaitu sekitar 20 ampere sampai 120 ampere ya ini kira-kira seperti ini Hai dan ini menurut saya lumayan worth it ya dengan harga Rp470.000 udah bisa mendapatkan Hai mesin las yang ya lumayan lah Hai ini on-off nya Hai dan ini ada ini adalah kartu garansi ya di sini garansi resmi lakoni yaitu sekitar satu tahun Hai itu garansinya Hai ini ada buku panduannya Hai dan ini eh topengnya dan ini kaca kalian bisa pasang pasangnya lewat dalam ya Hai ini agak susah karena masih baru Oke helm seadanya ya kayak gini ini ini dipegang pakai tangan kiri jadi agak susah kalau memegang dan ini gagangnya kita pasang dulu gagangnya kiri 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 seperti ini ini adalah sikat sama Hai palu ya palu kecilnya dan ini untuk yang negatif ini positif kita akan coba eh eh memasangnya ya coba yang negatifnya dulu kita pasang pasang pasangnya di setelah masuk itu dipunter ya diputer ke kiri kalau nggak salah kalau nggak ke kanan ini yang kabel positifnya Hai setelah ini emang kita coba kita colokin dulu dan kita naikin kapasitas ampernya kita on on off in kita on in dulu ini adalah ampere nya kita coba ya ini ada besi besi bulet sama besi pagar ini besi kosong ini adalah kira-kira ini elektrodanya ini 3,2 ya kalau nggak salah agak gede sih kalau terlalu tinggi ampernya ini bisa bolong kayaknya si besi yang kotaknya ini ya kira-kira seperti ini hasilnya lumayan enak dan lancar ya enggak nempel nempelnya cuman dikit kalau untuk usaha-usaha biasa sih bisa dicoba lah cuman harga dengan harga 400-an ke atas itu bisa kalian bisa menyalurkan ide-ide kreatif gitu ya membuat apa gitu kalau udah mahir nah baru beli yang mahal gitu saya juga disini baru awal ini ya baru nyoba masih pemula juga ini agak agak gimana ya agak kayak kayak apa ya enggak mulus gitu ya kayak mencret gitu mungkin kalian udah pada jago-jago ya kalau yang udah jago mungkin hasilnya akan lebih bagus dan ini saya ketok dulu kira-kira ya seperti inilah hasilnya karena saya juga masih pemula ini kita akan coba lagi ulangi lagi ya nanti kita ulangi lagi dan seperti ini hasilnya kalau di gerinda ini agak lumayan bagus lah nah kita coba lagi selamat menikmati ini untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya masih ada bolong-bolong dan ini langsung saya pakai buat kira-kira ini buat corcoran ya kalian bisa juga seperti ini kalau ribet pakai kawat bisa kalian last untuk corcoran rumah atau corcoran apa ya gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau ada yang kurang atau ada tambahan silahkan komen dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih